Berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 hari ini Beserta kelas main top score dan top assist Serta jadwal selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2024 Pertandingan antara Timnas Cina Taipei vs Timnas Kyrgyzstan Berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Kyrgyzstan Pertandingan antara Timnas Pakistan vs Timnas Jordania Berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Timnas Jordania Pertandingan antara Timnas Australia vs Timnas Lebanon Berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Australia Pertandingan antara Timnas Jepang vs Timnas Korea Utara Berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Jepang Pertandingan antara Timnas Korea Selatan vs Timnas Thailand Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Pertandingan antara Timnas Myanmar vs Timnas Suria Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Pertandingan antara Timnas Hong Kong vs Timnas Uzbekistan Berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Uzbekistan Pertandingan antara Timnas Singapura vs Timnas China Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia Berikut daftar top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di hari ini Di bengkak pertama ada Almos Ali dari Timnas Qatar dengan torehan 5 gol Dan di bengkak kedua ada Ayase Uyeda dari Timnas Jepang dengan torehan 5 gol Berikut daftar top asis sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di hari ini Di bengkak pertama ada Khomam Ahmed dari Timnas Qatar dengan torehan 4 asis Dan di bengkak kedua ada Ito Junya dari Timnas Jepang dengan torehan 4 asis Berikut daftar kelas sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di hari ini Untuk grup A di bengkak pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 6 poin Di bengkak kedua ada Timnas Kuwait dengan torehan 3 poin Di bengkak ketiga ada Timnas India dengan torehan 3 poin Dan di bengkak keempat ada Timnas Afganistan dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup B di bengkak pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 9 poin Di bengkak kedua ada Timnas Suriah dengan torehan 4 poin Di bengkak ketiga ada Timnas Korea Utara dengan torehan 3 poin Dan di bengkak keempat ada Timnas Myanmar dengan torehan 1 poin Lalu untuk grup C di bengkak pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 7 poin Di bengkak kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 4 poin Di bengkak ketiga ada Timnas China dengan torehan 4 poin Dan di bengkak keempat ada Timnas Singapura dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk grup D di bengkak pertama ada Timnas Kirgistan dengan torehan 6 poin Di bengkak kedua ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin Di bengkak ketiga ada Timnas Oman dengan torehan 3 poin Dan di bengkak keempat ada Timnas China Taipei dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup E di bengkak pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 7 poin Di bengkak kedua ada Timnas Iran dengan torehan 4 poin Di bengkak ketiga ada Timnas Turkmenistan dengan torehan 1 poin Dan di bengkak keempat ada Timnas Hongkong dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk grup F di bengkak pertama ada Timnas Irak dengan torehan 6 poin Di bengkak kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 4 poin Di bengkak ketiga ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin Dan di bengkak keempat ada Timnas Filipina dengan torehan 1 poin Lalu untuk grup G di bengkak pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin Di bengkak kedua ada Timnas Tajikistan dengan torehan 4 poin Di bengkak ketiga ada Timnas Jordania dengan torehan 4 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Pakistan dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup H di pinggat pertama ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 6 poin Di pinggat kedua ada Timnas Bahrain dengan torehan 3 poin Di pinggat ketiga ada Timnas Yaman dengan torehan 3 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Nepal dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup I di pinggat pertama ada Timnas Alshalia dengan torehan 9 poin Di pinggat kedua ada Timnas Lebanon dengan torehan 2 poin Di pinggat ketiga ada Timnas Palestina dengan torehan 1 poin Dan di pinggat keempat ada Timnas Bangladesh dengan torehan 1 poin Berikut contoh pertandingan selanjutnya Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Oman vs Timnas Malaysia Pada jam 1.00 dini hari waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab vs Timnas Yaman Pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Palestina vs Timnas Bangladesh Pada jam 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Qatar vs Timnas Kuwait Pada jam 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Afganistan vs Timnas India Pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat Lalu, kena ada pertandingan antara Timnas Arab Saudi vs Timnas Tajikistan pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat Selanjutnya, kena ada pertandingan antara Timnas Irak vs Timnas Filipina pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat Dan akan tujukan dengan pertandingan antara Timnas Nepal vs Timnas Bahrain pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat Pada hari selasa, tanggal 26 Maret 2024, akan ada pertandingan antara Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia Yang akan digelar di Stadion Nasional Maidin Vietnam pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan ECTI Plus